Jika pasangan meton, selasa dan rabu atau sebaliknya itu melakukan pernikahan Di prediksi kehidupan rumah tangga kalian kelak akan kaya dan berlimpah rezeki Hal ini dikarenakan selasa berelemen api dan rabu memiliki elemen daun Dimana merupakan perpaduan elemen yang bagus Daun akan memberikan bahan bakar bagi api untuk semakin berkobar Terima kasih sudah menonton di channel saya Sebelum menonton video ini lihat tombol subscribe kalian Kalau masih merah silahkan tekan tombol subscribe nya sekarang Jangan lupa subscribe itu gratis Gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil amin Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT Yang senantiasa memberikan kepada kita yaitu ni'mat Ni'mat sehat, ni'mat iman dan ni'mat islam Selawat serta salam semoga tercurah kepada cincinan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan insya Allah kepada kita semuanya Sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Nenek moyang terdahulu sudah memberikan metode-metode perhitungan beton bagi anak cucunya Yang tujuannya agar ketika menikah hidupnya dapat akan semakin kaya dan sukses Sukses dan kaya raya setelah menikah Apalagi bila sampai memiliki tabungan miliaran rupiah Tentu menjadi dambaan banyak pemilik woton Yang saya prediksi kali ini adalah Yaitu woton selasa dan rabu Apabila pada saat menikah nanti akan memiliki tabungan yang banyak Semua orang pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang adem-ayem Tentrum dan berlimpah rezeki setelah menikah Sebenarnya hal itu sudah ada dalam kitab Ribbon Jawa Petunjuk-petunjuk yang bisa dipakai untuk para pemilik woton Untuk menjadi pedoman Dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berkecukupan Sakinah mawadda warahmah Kalian akan berpeluang menjalani rumah tangga yang berkelimpahan Apabila woton dan pasangan kalian masuk dalam salah satunya Tentunya disertai dengan usaha yang keras dan doa kepada Allah SWT Berikut adalah Woton selasa dan rabu yang menurut Ribbon Jawa akan kaya raya Dan memiliki tabungan miliaran rupiah setelah menikah Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu yaitu yang pertama hari selasa Neptus selasa adalah tiga Hari selasa memiliki elemen api Dalam sebuah buku Ribbon Jawa Bahwa angka tiga adalah kelahiran yang memiliki firasat bumi Sedangkan untuk usaha yang cocok menurut hari lahir selasa Yaitu berdagang barang yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga Seperti perabotan rumah tangga Alat dapur, lemari, kursi, tas, dompet, kendaraan, dan lainnya Hari selasa apabila dipadukan dengan pasarannya adalah Selasa Pon Itu Neptunya 10 Selasa Kliwon Neptunya 11 Selasa Pahing Neptunya 12 Selasa Wage Neptunya 7 Dan Selasa Legi Neptunya 8 Kemudian yang kedua adalah Rabu Orang yang lahir di hari Rabu memiliki Neptu 7 Yang dimiliki hari Rabu adalah elemen daun Dalam buku Ribbon Jawa angka 7 Pada hari Rabu adalah kelahiran yang memiliki firasat angin Sedangkan usaha yang cocok untuk hari Rabu menurut hari lahir ini adalah Dengan cara berjualan atau berdagang hewan ternak Contohnya seperti ayam, bebek, kambing, sapi, kerbau, ikan, dan burung Hari Rabu yang dipadukan dengan hari pasaran Yaitu Rabu Pon Itu Neptunya 14 Rabu Kliwon Neptunya itu 15 Rabu Pahing Neptunya itu 16 Rabu Wage Neptunya itu adalah 11 Dan Rabu Legi Neptunya 12 Kemudian jika pasangan Moton Selasa dan Rabu Atau sebaliknya itu melakukan pernikahan Di prediksi kehidupan rumah tangga Kalian kelak akan kaya dan berlimpah rezeki Hal ini dikarenakan Selasa berelemen api Dan Rabu memiliki elemen daun Dimana merupakan perpaduan elemen yang bagus Daun akan memberikan bahan bakar bagi api untuk semakin berkobar Disini berkobar dalam arti semangat rezekinya berkobar dan berlimpah untuk pasangan tersebut Namun ada pasangan Selasa dan Rabu Yang diprediksi tidak diperbolehkan untuk menikah Yaitu yang jumlah Neptun Wetonnya 25 Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat tabel Weton berikut ini Ini adalah tabel Weton Selasa dan Rabu Itu kolom yang paling kiri adalah Untuk hari Selasa Dan baris paling atas yaitu untuk hari Rabu Baris kedua dan kolom kedua Itu adalah Neptun Wetonnya masing-masing hari Disitu bisa kita lihat Selasa Kliwon dan Rabu Pon itu jumlah Neptunnya 25 Kemudian Selasa Pon dengan Rabu Kliwon Itu juga jumlah Neptunnya 25 Untuk Neptun Weton yang lain Jumlahnya tidak ada yang 25 Hanya dua pasangan Neptun Weton yang saya sebutkan tadi Untuk selain itu Pasangan Selasa dan Rabu itu sangat baik apabila untuk menikah Karena disitu memiliki perpaduan Elemen yang saling mendukung Dan pasangan Selasa dan Rabu disini Ada juga yang jatuh pada Ratu Yaitu Selasa Legi dan Rabu Legi Itu jumlah Neptun Wetonnya 20 Dan kita lihat disini Untuk pasangan hari Selasa dan Rabu ini Lebih banyak masuk pada kategori gedong Yaitu berkelimpahan rezeki Itu ada pada Selasa Kliwon dan Rabu Legi Itu jumlahnya 23 Ini ada lagi yaitu Selasa Legi dan Rabu Kliwon Jumlahnya 23 Kemudian Selasa Pahing dan Rabu Pahing Itu jumlahnya 28 Kemudian Selasa Pahing dan Rabu Wage jumlahnya 23 Untuk selanjutnya Selasa Wage dan Rabu Pahing jumlahnya 23 Selasa Wage dan Rabu Wage jumlahnya 18 Itu adalah untuk Neptun yang jatuh pada gedong Kemudian ada juga yang jatuh pada Satria Wage yang jumlah Neptunnya 24 Kita ambil contoh Selasa Pahing dan Rabu Legi Kemudian Selasa Pon dan Rabu Pon Itu jumlah Neptunnya 24 Teman-teman bisa lihat Apabila dipadukan disini Untuk Selasa dan Rabu Hanya ada dua Neptun yang tidak boleh menikah Jadi bisa kita simpulkan Tak heran Bila pasangan Selasa dan Rabu itu akan menjadi miliarder dan berkelimpahan rezeki setelah menikah Yang telah kita buktikan dengan tabel ini Buat teman-teman semuanya yang memiliki pasangan atau calon pasangan Yang hari Rabu ataupun hari Selasa Atau yang berpasangan Selasa dan Rabu Cepatlah menikah Tapi ingat Lihat tabelnya Demikianlah teman-teman semuanya Pasangan Meton Selasa dan Rabu Yang diprediksi akan kaya setelah menikah Namun ingat Meton hanyalah untuk orang-orang yang bersemangat Untuk mewujudkan prediksi yang bagus menjadi sebuah kenyataan Kalian bangkitlah dan berdiri katakan Saya pasti bisa karena saya makhluk Allah yang luar biasa Menjada wa jada barang siapa yang bersungguh-sungguh Dia pasti berhasil Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya Untuk itu Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya Nanggunawan Di video saya berikutnya Wallahul mu'afiq ila akwamid tarif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton